Sambal Bawang Ada 10 buah cabai rawit merah 3 simbong putih yang sudah kita goreng Ada 1,5 sendok teh garam Ada 2 sendok makan minyak Dan 30 gram kacang mede yang disambai dan kita cincang asap Pengaluhan bahannya cuma dikali dari saselokos Sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatannya Eh saselokos jangan lupa untuk aksen ya saselokos Mampuannya dari mana aja Dan kalau ada yang ingin ditanyakan kita dapur Itu boleh banget kalau saselokos panjangin di kolom komentar juga Tadi kita sudah membuat variasi sambal bawang itu menggunakan cobek saselokos Nah kalau saselokos nggak mau capek menggunakan cobek Nah ini bisa jadi salah satu solusinya Kita bisa menggunakan food processor Karena yang dihasilkan dari food processor ini Dia berupa cincangan Jadi nanti hasilnya akan kasar Sama kayak seperti di tumbuk atau di ul kasar Jangan lupa cabainya untuk dicuci dulu ya saselokos Sebelum masuk ke proses pengasaran Lalu kita masukkan Sepuluh dua cabai rambut Tiga siung bawang putih yang sering digoreng Nah ini juga ada garam Kita langsung aja kita masukkan Sambilnya langsung aja kita mulai Dari sini kita ingin mengasalkan hasil yang Masa lagi saya kelopet, jadi gak perlu sampai terlalu ayo Masa lanjutnya langsung aja kita masukkan Kacang mede yang sudah kita santai Dan kita cintang akar Ini langsung aja kita tuang ke mangkuk Kalau kacang mede-nya sudah masuk itu gak perlu terlalu lama Karena tadi sebelumnya sudah kita pindahkan kacang pasar Jadi cukup kita ratakan saja bersama si cabainya Kalau secaupers gak ada food processor di rumah itu juga bisa menggunakan cobek Mau diulok atau mau ditumbuh Nah ini kita atas di 2 sendok makan minyak gorengnya itu Kita panaskan dulu sebelumnya Selanjutnya kita siram ke si sambal Tadi di lari sebelumnya kan kita sudah membuat sambal bawang bakar daun jeruk Dan kali ini kita membuat sambal bawang kacang mede Nah untuk aneka macam sambal bawang lainnya Social Post bisa langsung lihat di tabulisaji edisi 446 dalam rubrik modifikasi sambal bawang Disitu lengkap banget social post ada banyak aneka macam sambal bawang Tidak ada yang aksen nih Dari Lena Dhani, Benggulu hadir Halo Benggulu Dari Ima Naima, Bogor hadir Halo Bogor Dan dari Narya Fenelok, Maduga hadir Halo Maduga Nah ini sepertinya sudah mulai panas untuk selepas minyaknya Mas wajib kita siram ke dalam si sambal Oh, gampang banget ya Iya bener banget Dan prosesnya juga cukup banget Ini kita aduh Tidak cocoknya samburnya dimakan pakai apa ya kak ya? Ini bisa untuk campuran ayam Mau menggunakan ayam geprek, ayam goreng Itu bisa banget Nah ini sudah jadi langsung aja kita sajirin Wah praksis banget ya Iya bener banget kori Karena tadi bahan-bahan yang digunakan juga sedikit banget ya Kita hanya menggunakan cabai merah kriping Ada cabai rawit merah Kita menggunakan tiga siung bawang putih Garam dan juga si kacangnya juga Sudah kebayang banget nih Enak banget kita Rasanya Bahan si gurih dari si kacang meteknya Jadi guys Nah itu tadi bahan-bahan Dan bagaimana proses untuk membuat sambal bawang kacang mede Mudah banget kan kacang pot Dan bahan-bahannya juga mudah banget untuk kita dapatkan Jangan lupa untuk kita takin di rumah ya Dan terima kasih untuk yang sudah menonton live kita sampai 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 bertemu di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya